Halo konco-konco, timbang bongkoda di intipin roko, luweh becek, suweneneng dunya, rekoso sauntoro, sing penting, ghostialah, sing moho kuoso, tan sah maringi rido. Salam daster, salam cerdas, lan pinter. Pada kali ini Pak D berada di sebuah punden keramat makam bernama Keramat Murkung yang berada di Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat ini sisi lainnya selain dipungsikan sebagai tempat untuk nyadran atau acara sedekah bumi tahunan setiap perdesaan. Juga bagi orang-orang di luar wilayah ini terkadang ada juga yang mencari tetek bengek, umpamanya pelarisan untuk mencari syarat seringat supaya bisa mendapatkan tahta atau derajat jabatan. Dan dihayati betul-betul ya, jadi tempat ini disediakan bukan untuk golek pesugian, namun orang di luar sana, paham ya sampai di sini. Terkadang kalau datang ke tempat ini ada yang mencari tetek bengek yang sudah Pak D ceritakan di awal video. Sekarang mudeng apa belum? Kalau sudah mudeng, marilah kita lanjut. Di tempat ini ada dua buah makam. Makam yang pertama bertuliskan seh, terus makam yang kedua bertuliskan dewi. Namun karena tulisan tersebut terkelupas dan tertutup tebalnya lumut, maka seh siapa juga tidak bisa dibaca, lalu dewi siapa juga tidak bisa dibaca. Kita semua tahu yang namanya gelar seh untuk orang Arab, itu pun kalangan otoritas agama. Jadi yang jelas, bila mana yang dikebumikan atau dimakamkan di tempat ini, orang yang bergelar seh berarti orang ini katakanlah keturunan orang Arab. Atau bahkan bisa orang Arab beneran. Jadi orang di kampung ini semuanya keturunan orang Arab. Karena pada hari-hari sebelumnya, ini merupakan kunden keramat, singcikal bakal, lansing babat, deso kini. Berarti kedua makam tersebut maksudnya orang yang pertama kali sebagai penghuni di desa atau di kampung ini. Tetapi anehnya, wong makamnya seh. Di sebelahnya kok ada obong-obong dupa kemenyan, ada takir kembang, ada minyak sakral atau minyak wangi, tetek mbengek, dan lain sebagainya. Betulkah ini makam seh? Iya mungkin saja ini betul, tetapi dengan adanya obong-obong menyandupa, takir kembang, tetek mbengek, dan lain sebagainya, pak D menjadi kurang paham. Mungkin para pemirsa atau penonton, bila mana punya pendapat atau kesesuaian tentang ini, monggo-monggo silahkan pendapat dan pencerahan Anda ditulis dalam kolom komentar. Ada pun lokasi tersebut berada di Dusun Kesamben, Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Lokasi tersebut merupakan wilayah Lamongan Kidul Kulon, jadi bila dari Sukorame ke arah Nidul ke arah Kesamben. Jadi Dusun Kesamben ini secara administratif ikut kelurahan Kedung Kumpul. Di depan sudah kelihatan sebuah tubuh atau gapura masuk ke Dusun Kesamben. Kita masih memasuki jalan seperti ini, sekitar 5 kilo. Nah, ini kita sampai ke Samben, Desa Kedung Kumpul. Uniknya di wilayah ini banyak sekali kampung-kampung terpencil, jadi rumah itu berombol, nanti terpisah sawah, terus berombol lagi, terus ada rumah lagi, dan seterusnya. Menurut keterangan orang warga setempat, sisi lain keramat merukung selain merupakan tempat yang dijadikan untuk acara tahunan sedegah bumi atau manganat konon, Ada juga orang lain yang menjadikan tempat tersebut serupa atau semacam tempat pesugian. Mumpamanya ada orang ingin meraih sebuah tahta atau jabatan atau harta datang ke tempat tersebut dengan memuja ya layaknya orang mencari pesugian. Tetapi itu untuk orang di luar wilayah desa ini. Namun orang di daerah sini tetap menjadikannya sebagai tempat untuk acara ritual tahunan semacam sedegah bumi. Sekarang ini kita masuk di sebuah desa ke Samben. Desa Samben. Sehubungan sekarang ini sudah menjelang musim kemarau. Sepertinya di desa ini airnya pun juga susah. Di mana-mana kering jalan juga banyak berdebu. Lurus. Walaupun di daerah ini jalannya seperti ini tetapi admin tidak membahas atau membicarakan jalan. Bagaimana Anda menilainya itu tergantung Anda. Kali ini kita fokus pada sebuah keramat merukung yang ada di desa Gedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Ramongan. Sekarang tanggal 27 hari Jumat Pahing kebetulan di desa Gedung Kumpul mengadakan acara tahunan yaitu sedegah bumi. Ada pun acara tersebut diselanggarakan kurang lebih selama tiga hari. Jadi selama tiga hari tiga malam di desa Gedung Kumpul itu ya bisa dikatakan suka-sukaria, nanggap sindir, nanggap wayang, sindir itu tayuk. Kanan. Nah jalannya seperti ini kita masuk sebuah jalan setapak seperti ini ya. Ini pun kita harus hati-hati. Mungkin gambarnya kurang begitu jernih karena ya cuacanya. Sebuah terpencil dari kampung pemukiman melewati jalan setapak kurang lebih satu meter ini jalannya. Aslinya ini jalan kaki, jalan untuk berjalan kaki. Jadi bagaimanapun juga untuk menjaga ke tempat tersebut tidak bisa menggunakan kendaraan. Jadi tadi saat melakukan acara sedegah bumi di lokasi tersebut, semua tru perangkat desa bulurah yang cantik itu lengkap juga jalan kaki. Jadi disini tidak pandang bulu, baik yang bulunya keriting maupun yang bulunya blondel. Nah, konco-konco sekalian. Kurang lebih ada 500 meter terpaksa ini admin harus turun dan juga harus skip potong video karena jalannya seperti ini. Mengingat ini HP-nya mahal, harga HP-nya ini 6 juta, jadi atling harus turun dulu ya. Tak mungkin, Pak. Oh, tidak apa-apa, konco-konco. Biarpun HP-nya ini harga 6 juta, ini di dalam tas masih ada 4 HP, harganya 8 jutaan. Jadi di tas ini admin membawa HP 4 seharga 32 juta, dan HP yang dipakai syuting ini harganya 6 jutaan. Oke, lupakan saja soal HP, kita fokus ke arah tujuan yang akan kita tempuh ini, yaitu sebuah keramat situs merukung. Ini jalannya yang mana ini, ya? Oh, yang ini. Suasananya, ya, semak-semak blokar. Bisa dikatakan hutan. Ya, karena tempat ini sebagai danyang keramat, maka pantasnya pohon-pohon itu juga harus dipelihara hingga pohon itu terlihat seangker mungkin. Paham, toh? Terus selanjutnya, bagi Anda yang tidak takut angker, tidak takut demit, bila mana masuk di tempat ini, sebaiknya Anda pura-pura takut. Ya, toh? Jadi, rasa tidak takut itu disimpan serapi mungkin. Namun, bagi Anda yang memang takut masuk di tempat seperti ini, saran dari Pak Ade, bacalah ayat Al-Quran, berawal dari Ta'awud, dan yang utama adalah surat An-Mas. Paham? Apa yang Pak Ade sarankan barusan bukanlah sebuah guyunan, walaupun video ini bercampur dengan guyun-guyunan. Namun, setelah Anda masuk di tempat seperti ini, bila mana rasa takutnya hilang, ya jangan sekali-kali ngomong gini, apa toki? Apa toki? Kok geti ngaku? Jangan seperti itu. Inilah konco-konco contoh dan tulodo pekerjaan yang berkah di Ridhoi Gustialah seharian muput manas di sawah buruh derb ngeret pari di bengkoknya Pak Lurah Memang bekerja seperti ini ono paribasan nyambut gawe rekoso kayane ora sepiro tidak jadi masalah karena hidup itu tidak hanya di dunia saja setelah di dunia nanti ada kehidupan yang lebih pewinuk konco-konco Selanjutnya, bagi konco-konco mungkin yang dalam kesehariannya nyambut gawe sedino paribasan ora warg di pangan sedino nyambut gawe seminggu paribasan ora kenek nge nyambung urip suene sepasar itu tidak masalah itulah sebuah hidup yang punya arti dan makna apa yang Pak D katakan dalam konten video youtube pada kali ini bukanlah sekedar hiasan kata dan juga bukan sebuah bahasa-basi namun terbukti dimanapun tempat kalangan youtuber pastilah mencari bahan orang yang kehidupannya itu bersahaja orang yang hidupnya punya arti dan makna segitu loh konco-konco ya kalau ada orang yang hidupnya serba ada serba kecukupan buat apa di-shoting diunggah pun tidak laku tidak ada yang doyan jadi kalangan youtuber-youtuber itu mencari orang yang hidupnya bermakna dan punya arti seperti orang-orang yang bekerja di sawah ini ya tong selanjutnya semoga konten video youtube pada kali ini anda bisa mengambil hikmahnya semoga pula bermanfaat sekaligus Pak D undur diri ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya and D kata ada keperujulan kata-kata yang menjadikan kurang berkenan itu semua di luar kesengajaan salam sehat untuk semuanya sehat Pak D Mbok D yang di sawah ini sehat yang nonton dan juga saya mohon doa restunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati